Pemirsa sebuah gudang minyak di kawasan Nes Jalan Lintas Jambi Bulian, Kelurahan Picoan ke Camatan Calugo, Kabupaten Muaro, Jambi terbakar. Kepulan api dan asap hitam pekat membumbung tinggi dan petugas cukup kesulitan memadamkan api karena banyaknya material minyak di lokasi. Beginilah situasi saat kebakaran yang terjadi di gudang minyak ilegal di kawasan Nes Jalan Jambi Bulian yang berhasil direkam warga. Pada video amatir ini tampak kebulan api dengan asap hitam pekat membumbung tinggi. Dibantu petugas TNI dan Polri, petugas pemadam kebakaran menurunkan dua unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Namun cukup mengalami kesulitan karena banyaknya material minyak di lokasi. Kapolres Buaro Jambi AKBP Yunjan Priat Maja saat dikonfirmasi mengatakan api berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Sementara pihaknya sudah mengantongi identitas pemilik penyuling minyak ilegal ini dan akan segera melakukan penindakan. Pemilik penyuling minyak ilegal ini memang sudah ditertifkan dari awal tahun kemarin. Mungkinan dua minggu yang lalu sudah dicek juga kita perintahkan musibah saja. Mungkin bisa. Ini salah satu kesibukan kita dalam menangani pandemi pemain ini ikut atau bermain lagi. Dijelaskan Kapolres pihaknya sudah mengetahui pemilik budang ilegal yang diketahui merupakan warga kota Jambi berinisial B. Namun untuk memastikan pihaknya akan mengambil keterangan dari RT setempat. Sementara untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penjelidikan pihak kepolisian. Dan seluruh pekerja sudah melarikan diri saat petugas kepolisian datang ke lokasi. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.